Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Arief Ninveno Yang membahas seputar dunia tutorial Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara penggunaan aplikasi ruang guru Untuk tenaga pendidikan guru Mulai dari cara mendaftar sampai pada pemberian tugas untuk siswa Namun sebelum itu jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol like, subscribe, komen, dan subscribe Baik Bapak Ibu Pertama kita buka aplikasi browser Disini saya menggunakan Google Chrome Kemudian di kotak URL di atas Kita akan masuk ke alamat web MTSN Kota Bima SCH.ID Nah pastikan alamat URL nya Bapak Ibu benar Seperti ini MTS Negeri Dua Kota Bima Kemudian Enter Oke Bapak Ibu kita sudah berada di halaman website MTSN Dua Kota Bima Dan selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi ruang guru Nah disini sudah dikoneksikan dengan aplikasi ruang guru Caranya disini di atas ada menu yang akan kita pilih Bapak Ibu Nah kita akan pilih di e-learning yang ini Kemudian cari ruang guru untuk pendidik Karena disini saya akan memberitahukan cara-cara mengakses ruang guru untuk pendidik atau guru Nah langsung saja kita klik Oke Disini halaman awal pendaftaran untuk ruang guru Pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai alamat email Nah jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mendaftar Jadi silahkan klik di tombol daftar yang ada di atas Kemudian diisi datanya Data dirinya Bapak Ibu Kemudian bisa juga masuk melalui alamat Facebook Email Facebook ataupun Google Nah disini saya sarankan untuk mendaftar lewat Google saja Bapak Ibu Supaya tidak perlu lagi mengisi data diri seperti pada tampilan di atas ini Langsung saja di klik Google nya Nah kemudian pilih email yang Bapak Ibu gunakan Dan pastikan bahwa email yang Bapak Ibu pilih adalah email yang aktif dan terkoneksi pada HP Bapak dan Ibu semuanya Nah disini saya pilih yang paling atas Nah oke Bapak Ibu Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah Membuat kelas Dan sebagai catatan Bahwa sebaiknya Agar tampilan kelasnya rapi Dan siswa juga tidak bingung dengan banyaknya kelas Sebaiknya yang akan membuat kelas adalah Guru wali kelas itu sendiri Nanti untuk guru mata pelajarannya Silahkan join aja di kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas Nah disini saya contohkan sebagai wali kelas Yang akan membuat kelas Klik saja di tombol wali kelas Bapak Ibu Kemudian pilih kelas Misalnya disini kelas 8 Kemudian kurikulum K13 revisi Kemudian mata pelajaran Nah disini Bapak Ibu boleh mengisinya mata pelajaran sesuai dengan spesifikasi mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar ya Jadi misalnya wali kelas mengajar bahasa Indonesia Silahkan pilih bahasa Indonesia Ini tidak berpengaruh untuk guru-guru yang lain Nah kemudian untuk nama kelas Disini kita masukkan Misalnya A2 Atau tergantung kreasi Bapak dan Ibu semuanya Nah kalau sudah pas Sudah terisi semuanya Langsung saja klik buat Kemudian kita lihat kelasnya Nah oke disini sudah Kita buat satu kelas Dan saya ingatkan lagi bahwa disini saya sebagai wali kelas Jadi untuk guru mata pelajaran tidak perlu membuat kelas Bapak Ibu ya Karena nanti kita akan join di kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas Nah kemudian Saya harus menambahkan beberapa guru yang mengajar di kelas 82 Nah caranya Klik pada tombol anggota ini Disini Bapak Ibu Diklik Kemudian ada tombol tambahkan guru Tambah guru Langsung saja klik tambah guru Bapak Ibu Disini karena ada permintaan email Jadi kita menambahkan guru itu lewat email aktif guru mata pelajaran Nah disini Bapak Ibu bisa sebelumnya meminta dulu email Untuk guru-guru yang mengajar di kelasnya Agar bisa dimasukkan di kolom email ini Nah caranya Bapak Ibu tinggal di copy saja email yang dikirim Klik kanan Terus copy atau ctrl c di keyboard Kemudian kita paste disini Di undangan guru Ya bisa ctrl v langsung atau klik kanan dan paste disini Oke Kemudian klik tambah Nah kemudian kita undang Bapak Ibu ya Oke undangan sudah berhasil Jika Bapak Ibu ingin mengirim tugas Materi misalnya Memberikan materi misalnya Nah Bapak Ibu tinggal Klik pada tombol materi ini Yang disini Bapak Ibu ya Seperti ini Klik pada tombol materi Bapak Ibu Selanjutnya kita tambahkan materi disini Diklik saja Kemudian Disini ada pilihan Jika Bapak Ibu ingin mengambil materinya Yang tersedia di ruang guru Maka klik yang paling atas Konten ruang belajar Nah jika Bapak Ibu ingin Menambahkan materi Yang Bapak Ibu siapkan Misalnya video Klik pada tombol kedua Nah sekarang kita akan coba dulu Untuk mengirim materi yang ada Atau yang tersedia di ruang guru Saya klik yang pertama Kemudian Kita isi dulu kelasnya Disini kelas 8 Kemudian untuk materinya Bahasa Indonesia Kemudian topiknya Disini ada beberapa pilihan Tinggal disesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu Nah sebagai contoh saya disini akan memilih Teks puisi Kemudian Subtopiknya Mengenal teks puisi Nah untuk melihat videonya Klik pada tombol anak-anak ini Kita akan melihat daftar video yang tersedia Ini gratis Bapak Ibu Nah ada beberapa video Education Tentang Mengenal teks puisi ini Tinggal dipilih saja Mana video yang ingin Bapak Ibu Ambil sebagai materi Nah misalnya yang pertama Tinggal dicentang pada Kotak sebelah kanan Bapak Ibu Yang disini Diklik saja Kemudian Scroll ke bawah Dan pilih Tambahkan Konten berhasil ditambahkan ya Nah setelah berhasil ditambahkan Jangan dulu publish Bapak Ibu Karena nanti akan gagal Kita harus mengisi dulu pada Kolom yang ada di sebelah kiri ini Kita harus pilih Ya kalau di pilihan topiknya tidak ada Tidak tersedia Kita bisa menambahkan Buat topik baru Ada tombol di bawahnya Diklik saja Kita tulis Ya kita sesuaikan Dengan materi kita tadi Tentang teks puisi Oke disave Kemudian judulnya Boleh disamakan dengan judul video Nah kemudian Di skripsi Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu Mengisi Atau kalau Bapak Ibu ingin mengisinya Silahkan Karena Ini tidak ada tombol bintangnya Kalau berlabel bintang itu Wajib diisi Bapak Ibu ya Kemudian ke bawah Berikan ke Kita harus pilih kelas lagi disini Ya kirim ke 82 Nah jika sudah Terisi semua di detail material Bapak Ibu boleh mengklik publish Yang ada di pojok kanan atas Disini Bapak Ibu ya Diklik saja Kemudian pilih ya Kita sudah berhasil Mengirim satu materi Berupa video Di kelas 82 Kemudian Untuk Bapak Ibu yang Guru mata pelajaran Nah disini juga bisa Mengirim Materi seperti Wali kelas Jadi materinya Disesuaikan dengan Pelajaran yang Bapak Ibu Ajar Nah selanjutnya Kita akan mengirim materi Untuk Materi yang sudah kita Persiapkan Misalnya ada video Bapak Ibu yang dibuat Sendiri Atau Bapak Ibu Mendownloadnya di Internet misalnya Nah Bapak Ibu bisa Menambahkan disini Ya tambahkan materi Seperti tadi Kemudian tambahkan materi Pilih upload Bapak Ibu ya Disini untuk Tombol upload Silahkan di Klik Dan Ambil Materi yang akan Disampaikan Yang tersimpan Di komputer Bapak Ibu Nah misalnya disini Saya mau Mengirim Materi BK ya Karena saya Gak ada materi Bahasa Indonesia Soalnya Nah saya coba Pilih RPL aja Materi tentang Kerja otak kiri Dan otak kanan Untuk judulnya Saya samakan dengan Judul file yang saya upload Kemudian kita Tambahkan Nah jangan lupa Untuk mengisi Sebelah Kiri ini Bapak Ibu ya Karena ini adalah Penting Atau wajib kita isi Bisa juga Bapak Ibu mengisi Dengan topik Yang dibuat tadi Nah tapi disini Saya mau buat Yang baru lagi Samakan aja Dengan judul File nya Bapak Ibu Oke jika sudah Scroll ke bawah Dan kita Pilih kelas Oke di Sebelah kiri Sudah terisi Selanjutnya Kita publish Maka materi Sudah terkirim Dengan sempurna Bapak Ibu Nah kemudian Jika Bapak Ibu Ingin menambahkan Materi Yang sumbernya Dari website orang Atau website Kita sendiri Bapak Ibu Tinggal klik lagi Tambahkan materi Kemudian Tambah materi Dan pilih Paling bawah Tautan Nah disini Silahkan Bapak Ibu Memasukkan Alamat tautan Yang nantinya Akan diarahkan Ke halaman web Yang kita masukkan itu Kemudian Masukkan judul Seperti tadi Selanjutnya Kita akan coba Membuat tugas Di ruang guru ini Klik saja Menu tugas ini Bapak Ibu Kemudian Tambahkan tugas Nah disini Ada beberapa Pilihan Yang pertama Bang soal dari Ruang belajar Ini untuk UTS dan UAS Bapak Ibu ya Kemudian Latihan topik Dari ruang guru Ini untuk PR nya Kemudian Soal Essay Ini nanti Akan dibuatkan Bapak Ibu Di ruang guru Jadi Bapak Ibu Bisa membuat Sendiri soalnya Berbentuk Essay Kemudian Pilihan ganda Juga Pertama Kita akan memilih Untuk soal Pilihan ganda Paling bawah Klik saja Kemudian buat Soal Nah disini Bapak Ibu Menulis soal Menulis soal Satu persatu Bapak Ibu ya Nah kemudian Misalnya Kalau soalnya Sudah ditulis disini Bapak Ibu Bisa menambahkan Pilihan jawaban Nah baru Disini Tulis Pilihan jawaban A Kemudian Jawaban B C Dan seterusnya Nah jangan lupa Untuk mengisi Pilihan jawaban Yang benar Bapak Ibu ya Jika pilihan jawaban A Benar Pilih A Jika B Yang benar Pilih B Dan seterusnya Kemudian Jika sudah Langsung Klik Tambahkan Selepas Kita akan Buat soal Essay Caranya Masih sama Klik tombol Tugas ini Kemudian Pilih Buat soal Essay Kemudian Buat soal Nah ditulis Soalnya Bapak Ibu Kemudian Pembahasannya Disini Nah jika Sudah Diklik Simpan Untuk Pilihan soalnya Untuk Nomor 1 Dan nomor 2 Hanya bisa Digunakan Untuk Ruang guru Yang versi Premium Bapak Ibu Kita coba Klik Nomor 2 Tambahkan Nah disini Ada keterangannya Upgrade Organisasi Anda Ke premium Jadi kalau Bapak Ibu Menggunakan Ruang guru Yang gratis Bapak Ibu Tidak bisa Mengambil Soal yang Tersedia Di ruang guru Nah oke Seperti itu Bapak Ibu Untuk materinya Silahkan Ditambahkan Saja Disesuaikan Dengan materi Yang Bapak Ibu Ajar Caranya Masih Seperti Yang sama Nah Nah untuk Bapak Ibu Wali Kelas Jangan lupa Untuk Membagikan Kode Kelasnya Disini Tinggal Diklik Tanda Ini Copy Link Nah Kode Kelasnya Sudah Dikopi Nah kemudian Dibagikan Ke Grup Kelasnya Di Whatsapp Misalnya Tinggal Pilih Kelasnya Dan Paskan Disini Nanti Siswa Akan Masuk Ke Kelas Yang Sudah Kita Buat Oke Jadi Seperti itu Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk Mendukung Channel Ini Dengan Like Subscribe Komen Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh